Salam saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari Rabu 1 Mei 2019, gereja bersama-sama membuka hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas pemberian kepada gereja Bundanya yang kudus, Bunda Maria. Dan selama bulan Mei ini, kita mengerti bahwa bulan Mei adalah bulan Maria. Semua kita diajak untuk berdevosi banyak kepada Bunda Maria sebagai penolong kita, sebagai Bunda yang baik untuk menolong gerejanya, untuk menolong komunitas-komunitas Kristian yang dimanapun berada, maupun juga menolong keluarga dan diri kita masing-masing. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Monolog Yesus yang mengajarkan Nicodemus diceritakan Yohanes pada hari kemarin, berlanjut pada pembicaraan atau pengajaran Yesus tentang belas kasih Allah atau Allah yang berbelas kasih. Yesus berkata, Melalui Injil ini, Yohanes meyakinkan kita tentang kasih Allah yang merupakan prinsip dinamis bagi keselamatan dunia. Pertama, Allah kita adalah Allah yang digerahkan oleh kasih, yang tak memandang kasih sebagai kerugian sekalipun dalam kurban yang besar, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Yang kedua, obyek kasih Allah adalah seluruh ciptaan dan terutama adalah manusia. Karena itu, setiap orang yang menolak tindakan-tindakan kasih Allah melalui putra yang bertindak menyelamatkan, dia berada di pihak dunia. Sebab Yohanes juga memahami bahwa dunia sebagai lambang dari orang-orang yang menolak Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui monolog ini Yohanes sampaikan tawaran yang harus dipilih oleh masing-masing kita, yakni menerima atau menolak Yesus dan semuanya dengan risiko yang harus ditanggung dari pilihan sikap itu. Kita harus mengerti sebagaimana dikatakan dalam Injil, Allah mengutus supaya menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi. Maka penghakiman itu datang oleh karena pilihan kita sendiri. Maka benarlah dalam kisah kitab Wahyu, Allah memisahkan mereka berkelompok berdasarkan siapa yang telah memilih Kristus dan siapa yang tidak atau belum memilih Kristus. Pilihan-pilihan itu yang membedakan dan yang mengadili diri kita sendiri. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.